Terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia, membuat kekhawatiran tersendiri bagi para pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Pasalnya saat ini ada sekitar 5.845 orang tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang, nampaknya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para tenaga honorer di lingkup pemerintah Tanjung Cabung Barat. Sebab akan ada ribuan orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Diketahui saat ini para tenaga honorer di lingkup Pemkap Tanjung Cabung Barat ada sebanyak 5.845 orang, dan ini tersebar di setiap OPD. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Tanjung Cabung Barat Hairan menuturkan bahwa Kabupaten Tanjung Cabung Barat sendiri menolak penghapusan tenaga honorer. Hal ini dikarenakan rata-rata mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer di Tanjung Cabung Barat sebagian besar menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan tersebut. Dirinya juga mengatakan terkait perekrutan tenaga P3K, beban APBD dikhawatirkan akan tidak sanggup jika menampung jumlah tenaga P3K yang baru nantinya, dan perekrutan tenaga P3K akan diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya. Dengan latar belakang minimal pendidikan diploma 3 dan strata 1. Komunikasi dan beberapa kepala daerah juga sudah menyampaikan, termasuk kita juga menyampaikan bahwa terkait tenaga honorer. Nah bahwa ya sebetulnya tenaga honorer itu sudah dalam ketentuan dari tahun 2018 kemarin, sudah dibuat regulasinya untuk dihapus. Tapi beberapa kepala daerah hari ini masih mayoritas menolak, karena salah satunya wawah, anggaran untuk alokasi tenaga honorer itu adalah uang daerah. Kemudian yang kedua, kalau di Tanjung Jambung Barat ya honorer dengan PNS itu kebanyakan honorer. Maka begitu kita pecat, maka banyak yang terjadi infansi kita naik, angka pengangguran meningkat, maka untuk itu kita mencarikan solusi. Yang hanya ditampung CS, supir, dan security. Tapi hari ini kita berusaha membuat regulasi seperti apa, kalau memang itu dilakukan oleh pemerintah pesat, kita setidaknya dapat memberikan uang jasa kepada mereka. Atau nanti kita carikan solusi ditarik ke pihak-pihak perusahaan yang bisa memperkenjakan. Lebih lanjut, Haira menambahkan nantinya para tenaga honorer yang dirumahkan akan dicarikan solusi terkait uang pesangon. Sebab regulasi terkait penghapusan tenaga honorer masih belum dipastikan. Sebab sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia menolak penghapusan tenaga honorer tersebut.